Intro Diketahui persamaan kuadrat 6 plus P minus 2P kuadrat Ditanya adalah faktor dari persamaan kuadrat tersebut Jadi langsung kita proses Kita bisa menggunakan rumus X 1,2 adalah min B plus minus akar D per 2A Untuk mencari faktornya Nah pertama kita berarti harus mengidentifikasi A nya berapa, B nya berapa, dan C nya berapa Nah disini A adalah variable dari yang kuadrat Maka A adalah minus 2 Dan B adalah variable dari P Maka B adalah 1 dan C adalah koefisien Jadi nilainya adalah 6 Nah langsung kita cari D nya terlebih dahulu D nya adalah B kuadrat minus 4AC B kuadrat maka 1 kuadrat dikurangi 4 Kali minus 2 dikali 6 Jadi D nya adalah 1 ditambah 48 Hasilnya adalah 49 Nah langsung kita substitusi 49 ini ke dalam persamaan yang kita punya di awal Jadi hasilnya X 1,2 adalah min B Min B berarti minus 1 plus minus akar D D nya 49 per 2A A nya adalah minus 2A Jadi kita operasikan minus 1 plus minus akar 49 adalah 7 per minus 4 Jadi untuk kita langsung bagi 2 Untuk X 1 adalah penjumlahan Jadi minus 1 ditambah 7 per minus 4 Jadi X 1 adalah 6 per minus 4 Atau minus 3 per 2 Untuk X 2 adalah minus 1 minus 7 per minus 4 Jadi minus 8 dibagi minus 4 adalah 2 Jadi X 1 adalah minus 3 per 2 Dan X 2 adalah 2 Nah maka bisa kita simpulkan bahwa Persamaannya berubah menjadi 6 plus P minus 2P kuadrat Adalah sama dengan 3 plus 2P Dikali 2 minus P Nah ini adalah dari sini Dari X 1 Sama dengan min 3 per 2 Dan bagian ini dari sini Jadi ini jawabannya Jawabannya adalah D Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih